Kira-kira tahu kalau mindset itu definisinya apa? Pola pikir, cara berpikir, pretty good, oke, cool. Oke, aku akan bahas ya. Jadi sebenarnya saya mencoba untuk menemukan definisi mindset dari beberapa sumber. Dan ini adalah yang dikatakan. Dari vocabulary.com, mindset itu artinya sikap atau kondisi seseorang. A person's usual attitude or mental state. Dari Cambridge Dictionary, mindset itu adalah cara seseorang berpikir dan opininya. A person's way of thinking and her opinions. Dari dictionary.com itu artinya sikap, disposisi, atau suasana hati. An attitude, disposition, or mood. Oh, saya mau tunggu dulu. Saya mau polling dulu nih ya. Kita just have a little bit of fun. Aku pengen polling sama teman-teman. Boleh nggak aku tanya dulu ini? Aku akan launch polling ke semua teman-teman. Coba teman-teman isikan. Can mindset be changed? Apakah mindset itu bisa berubah? Yes, no, wow. Keren. Wow, ini benar-benar sudah pakar mindset semua nih, Ibu Lisa. Sudah tahu loh jawabannya. That's cool. Keren, 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 keren. Aku tunggu sebentar ya sampai pollingnya selesai. Sudah ke angka 300. Cepat sekali. Give me a second. Baru 38 detik, sudah 356 ya, Bu Marini. Iya, seru-seru. Dan rata-rata semuanya bilang yes, of course. Ibu Lisa bisa end poll-nya, biar saya bisa lanjut. Atau maksudnya Ibu Lisa bisa kontrol poll-nya kan, Bu? Bisa, saya end poll-ing. Oke. Sudah, sudah end poll-ing. Boleh di-share result-nya, Bu? Saya share result ya? Oh, udah, udah share result. Oke. Rata-rata kita sudah tahu ya, sebenarnya mindset itu bisa berubah karena itu dihasilkan dari pola pikir. Oke, saya akan kasih definisi favorit saya. Jadi, oke ini apa ini? Sebentar dulu. Oke. So, kalau definisi yang paling cocok ya buat saya, teman-teman, adalah ini. Mindset adalah kumpulan pikiran yang membentuk sikap Anda terhadap seseorang atau sesuatu. Mindset is a collection of your thought that shapes your attitude towards a particular thing or person. Dan, sikap atau attitude itu mempunyai tiga komponen. ABC, effective, behavioral, cognitive. Atau kalau kita mau, kalau saya sih kalau mau gampang abbreviate di bahasa Indonesia, mungkin PPP ya. Perasaan, perilaku, dan pikiran. Jadi, ini adalah definisi favorit saya tentang mindset karena gampang untuk dimengerti. Karena mindset itu menghasilkan dari sebuah sikap. Saya akan share tentang perjalanan saya sebagai contoh. Awalnya saya ingin ngobrol tentang mindset dari awal perjalanan saya di Young Living. Jadi, awal perjalanan saya di Young Living, sebenarnya saya itu tidak ada MLM background. Saya awalnya memulai bisnis ini dengan kumpulan-kumpulan pemikiran seperti, ya itu yang saya sudah tulis di screen ya, alergi tentang MLM, saya tidak suka tentang MLM, saya mempunyai konotasi yang negatif, saya tidak mau dipanggil oleh teman-teman saya sebagai seorang seller ya. Dan akhirnya saya menjalani bisnis Young Living ini di awal-awal pada saat saya mulai sharing. Karena produknya memang amazing, right? Young Living has such an amazing product. Akhirnya saya menjalani dengan mindset hobi. Dan di sini pasti teman-teman yang tidak pernah join MLM sebelumnya dan akhirnya terjun di bisnis Young Living ini mungkin mempunyai perasaan yang sama. Jadi, what happens? Saya keburu suka sama produknya. Akhirnya, di pertengahan tahun 2014, beberapa bulan setelah saya hit silver, saya memutuskan untuk mengunjungi Young Living Convention di tahun 2014 karena saya ingin lebih mengenal tentang Young Living. Saya ingin mengenal Young Living lebih dalam lagi. Pada saat saya pergi, teman-teman, saya masih ada mindset ketakutan tentang MLM. I still have these negative thoughts about MLM. Dan, true enough, benar banget pada saat saya ke convention, saya sangat inspired oleh Gary. So, I made a very good decision untuk saya mengunjungi convention. I got inspired by Gary. Saya akhirnya mengenal tentang wellness, purpose, and abundance pada saat saya mengunjungi convention. Saya mulai tuh, pikiran-pikiran saya mulai rontok tentang MLM. Saya melihat bahwa Young Living memberi peluang. Peluang bukan untuk membantu orang mengenali tentang gaya hidup, tetapi juga mengenal tentang abundance. How I can help to give abundance for others. Jadi, ternyata Young Living ini beda MLM dari yang saya pikir. Nah, itu adalah sebuah pola pikir. Setelah saya balik dari convention, saya mempunyai pikiran-pikiran baru. Jadi, saya pelan-pelan merubah sikap dan pandangan saya terhadap MLM. Jadi, kalau kita mengubah cara kita memandang sesuatu, hal-hal yang kita lihat itu berubah. So, if you change the way you look at things, things you look change. And ini adalah salah satu contoh pribadi saya dari sisi mindset. Nah, saya ingin kita main tebakan dulu. Teman-teman, kira-kira kenal enggak ini siapa? Boleh diketahui? Kenal dong ya, semuanya pasti kenal. Ini Princess Elsa Frozen. Oke. Buat teman-teman yang kenal tentang si karakter ini, saya mau teman-teman menjawab pertanyaan saya. Oke. Elsa sedang menjalani mindset hidup dengan ketakutan, live with fear, atau hidup dalam ketakutan, live in fear. Mindset apa nih? Mindset apa? Coba boleh diketik. Bebas. Ini cuma let's have a little bit of fun sambil kita bahas tentang contoh-contoh ya. Sambil teman-teman ketik, saya akan mungkin cerita singkat untuk teman-teman yang mungkin lupa atau enggak pernah nonton Frozen. Jadi Elsa ini dilahirkan dengan kemampuan untuk membuat dan mengendalikan es dan salju. Jadi waktu dia kecil dia suka banget bermain dengan adiknya, adik perempuannya itu Princess Anna. Suatu malam Elsa secara tidak sengaja melukai, membahayakan Princess Anna dengan kekuatannya. Dan Elsa itu trauma dengan kejadian itu. Dan sekaligus Raja dan si Ratu juga mengambil langkah-langkah untuk mengurung Elsa dari kamarnya. Sepanjang waktu dia diberi sarung tangan gitu kan, biar dia untuk kontrol kekuatan si Elsa dan juga disuruh untuk menahan emosi. Saat kekuatannya terus bertumbuh, teman-teman Elsa menjadi takut. Dia takut melukai orang-orang yang dia cintai di sekeliling dia. So, what happens to Elsa? Elsa hidup dengan rasa kesepian. Dia tidak merasa berada dalam grup manapun. Dia terpisah akhirnya dengan adiknya. Dan dia putus hubungan dengan rakyatnya ya. Karena at the end of the story, you'll see Princess Elsa ini menjadi ratu. Nggak salah ya. Dan sementara itu adiknya juga merasa kurang bahagia. Dia merasa bingung dan kehilangan kontak dengan kakaknya dan merasa kesepian. Jadi di sini pada tulis, live in fear, live in fear. That's right. Now, memang Elsa hidup dalam ketakutan adalah menjadi mindset si Princess Elsa. Benar, teman-teman yang menjawab ini benar. Merasa takut itu normal ya, teman-teman. Jadi rasa takut sebenarnya adalah sistem checks and balances untuk menjaga kita untuk tetap aman. Merasa takut juga sebenarnya membantu kita untuk menantang diri kita untuk lebih bertumbuh. Jadi hidup dengan rasa takut itu biasa. Tetapi kalau hidup dalam ketakutan, dalam pola pikir ketakutan, tentunya tidak. Karena kalau kita selalu hidup dalam rasa ketakutan, rasa ketakutannya itu lebih bertumbuh. Kita lebih akan berpikir lebih negatif lagi. Jadi all this negativity fills up your mind. Dan itu kalau lepas kendali, kita akan bisa merasa anxiety. Exactly like what Elsa is feeling ya. Jadi persis dengan apa yang terjadi dengan Elsa. Contoh yang paling relevan, teman-teman, adalah COVID pandemic yang kita sedang ngalami sekarang ini. Banyak hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Teman-teman, apa yang dirasakan pada saat kita, pada saat sejak mulanya pandemic COVID ini? What do you feel? What do you feel? You feel fear, you feel uncertainty, uncertainty terhadap kerjaan kita, terhadap income, business. All these fears are surrounding us. Tetapi mindset adalah kunci untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak ketahui dan membantu kita untuk mengatasi keadaan ini. Cara kita berpikir mengatasi mindset kita yang akan membentuk sikap kita terhadap pandemic COVID yang kita hadapi sekarang. So, talent isn't passed down in the genes, it's passed down in the mindset. Bakat tidak diturunkan dalam gen, tetapi diturunkan dalam pola pikir. Ini adalah satu quote dari Dr. Carol Dweck. Dia adalah seorang profesor psikolog dari Amerika yang dikenal karena penelitiannya mengenai mindset. Jadi, Carol Dweck mulai mengukur pola pikir 400 siswa yang sedang melakukan transisi ke sekolah menengah ke atas. Jadi, dia mengukur dua macam siswa. Ada siswa yang dengan fixed mindset, ada siswa juga dengan growth mindset. So, this is what happens dengan siswa-siswa dengan mindset yang berbeda. Apa yang diketemukan oleh Dr. Carol. Siswa dengan fixed mindset lebih banyak berjuang. Mereka tertahan oleh kecemasan dan stres. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka itu tidak bisa dirubah. And they feel so, they self-limit themselves. Jadi, pada saat mereka gagal dalam suatu tugas, apa yang mereka lakukan, mereka sudah bilang mereka tidak mampu dan mereka tidak mau coba lagi. Nah, itu siswa dengan fixed mindset. Siswa dengan growth mindset, on the other hand, justru mereka berkembang pada saat mereka menghadapi tantangan. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka itu bertumbuh saat mencoba, justru mencoba hal-hal baru. Dan mereka melihat kegagalan itu sebagai faktor walaupun tidak nyaman, tetapi mereka kenal bahwa faktor itu sangat bermanfaat dan penting untuk kesuksesan mereka. Oke, so, menurut penemuan Dr. Dweck, dia mengatakan bahwa siswa dengan growth mindset itu mampu mencapai hasil hingga tiga kali lebih baik dibandingkan siswa dengan fixed mindset. So, teman-teman tadi sudah mendengar cerita saya, cerita pribadi saya tentang my MLM, my anti-MLM mindset. Sudah mendengar cerita tentang fear mindset-nya Princess Elsa, dan juga sudah melihat hasil penelitian dari Dr. Carol Dweck. Tapi kalau kabar baiknya ya, teman-teman, sebenarnya mindset ini kita bisa memilih untuk... Kita bisa memilih, kita bisa memilih mindset kita untuk fix atau growth mindset. Ya, kita bisa dijadikan sesuai pilihan kita. It's a choice. We all have a choice. Jadi, buat teman-teman yang tadi sudah polling dan bilang bahwa mindset itu bisa berubah, you are absolutely right. Mindset itu bisa berubah because we do have a choice. We do have a control over how we want to change our mindset. Sebagai seorang business builder, kita mempunyai pilihan juga untuk berpikir dengan fixed atau growth mindset. Kalau saya lihat, kita sebagai business builder itu, mindset kita itu seperti siswa. Siswa itu kalau bahasa Indonesia is like permainan jungkat, jangkit ini ya. Jadi, kalau kita mempunyai fixed mindset yang lebih berat, yang lebih heavy, we are heavier leaning towards a fixed mindset, tentunya we need to find balance. We need to find balance. So, we also have some growth mindset. Tetapi tentunya kalau teman-teman sudah train yourself untuk berpikir dengan growth mindset, then it's two thumbs up. Growth mindset itu mengartikan adalah, Nah, ini sangat penting untuk kita kenal bahwa growth mindset itu adalah bermain untuk tetap bermain. We play to keep playing. Kita fokus kepada proses untuk mencapai tujuan kita. Tentunya kalau kita mempunyai growth mindset, we still want to get to where we want. Kita pasti ada goal atau tujuan yang kita ingin capai. Tetapi kita lebih fokus kepada proses mencapai tujuan itu. Itu adalah growth mindset. We play to keep playing. Kita bermain untuk tetap bermain. Fixed mindset, di sini kita bermain untuk menang. Selalu di dalam pikiran kita selalu ada winners or losers. Saya mau menang. Saya harus menang. Saya bermain untuk menang. Menang dengan cara apapun, sampai kita lupa bahwa kita seharusnya main dengan proper ethics, dengan aturan. Seperti yang kita melihat sekarang masih ada beberapa dari members kita yang menjual di marketplace. Nah, itu mereka itu bermain karena mereka ingin menang. Coba mari saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pikiran apa saja sih yang dalam growth dan fixed mindset. Jadi, kita lebih mengenal perbedaannya antara fixed and growth mindset. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Itu pikiran dari growth mindset. Kalau fixed mindset, kita akan berpikir kegagalan ada limit dari kemampuan saya. Saya suka mencoba hal baru. Itu kata si growth mindset. Antara saya hebat atau tidak. Itu katanya fixed mindset. Jadi, mereka itu selalu black or white. Hitam ke putih. Win or lose. Tantangan membantu saya tumbuh. Itu kata growth mindset. Kalau fixed mindset, dia akan bilang, saya tidak suka kejutan tantangan itu. Saya tidak suka kejutan, saya tidak suka tantangan atau hal baru. Growth mindset mengatakan gini, saya bisa mempelajari semua yang saya inginkan untuk mencapai goal. Kalau fixed mindset, dia akan bilang, kalau saya frustrasi, saya nyerah aja deh. So, these are complete different mindset. Teman-teman kenal ya tentang simbol ini. Ini simbol, pasti teman-teman kenal ya. Ini Microsoft, yang sebelah kiri adalah Microsoft. Sebelah kanan itu adalah Apple. Saya juga mau cerita. Saya ambil cerita ini dari buku Infinite Game. Dan di buku ini, Simon Sinek cerita tentang dua contoh ini tentang mindset finite and infinite and finite mindset. Microsoft dan Apple itu mempunyai business mindset yang sangat berbeda pada saat mereka bermain di industri teknologi. Microsoft sangat ingin mengalahkan Apple. sampai dia membuat satu produk baru namanya Zune, tujuannya adalah untuk mengalahkan si iPod ini. Karena waktu itu iPod itu adalah dominant player. Dan sebenarnya produk Zune ini juga sebenarnya produknya jauh lebih bagus dibandingkan iPod. We have to remember that. So, produknya tidak kalah gitu. Produk sama saya tidak kalah. Apple, on the other hand, dia mempunyai tujuan untuk membantu guru mengajar dan membantu murid-murid untuk belajar. Dan mulailah dia keluarkan dengan iPod putih, yang ikonik, dengan earbuds putih. Ingat kan teman-teman zaman itu, kalau teman yang masih ada di zaman itu, aku sih ingat banget waktu masih launch, kayaknya pengen banget gitu punya iPod. Dan iPod kalau nggak salah dilahirkan di tahun 2001, retire di tahun 2014, kalau nggak salah saya research. Dan di tengah-tengah itu, iPod yang melahirkan, justru iPod yang melahirkan iPhone. Dan membuat Apple ini become one of the top tech industries globally. So, what happened dengan dua business mindset atau business model yang sangat berbeda ini? Pada saat saya mencari, saya pengen cari gitu kan, revenue mereka itu seperti apa sih performance-nya dengan dua mindset yang berbeda. Kita bisa lihat ya, dari tahun 2008, 2009, 2010, omset dari dua perusahaan ini lumayan dekat, nggak terlalu jauh ya. Apple itu warna biru, dan Microsoft itu warna merah. Nah, saat kita masuk nih tahun 2011, 2012, 2013, kita bisa melihat sampai 2019, kita bisa melihat, how far Apple has outperformed Microsoft. hampir dua kali lipatnya. Amazing, right? And it's just because mereka menjalani bisnis ini with a different mindset from the executives. So, kenapa? How did Apple win? Why did Apple win? Microsoft adalah finite player yang bermain dengan fixed mindset. Mereka hanya bermain dengan satu tujuan, mereka ingin mengalahkan Apple. While Apple bermain dengan infinite mindset, mereka bermain dengan growth mindset, karena mereka itu bermain untuk tetap bermain dalam arena tech industry. They play to keep playing. Steve Jobs membangun Apple, dan saat Steve Jobs sudah tidak menjalani perusahaannya lagi, Apple sampai hari ini tetap menjadi salah satu perusahaan terkuat di industri ini. So, it's very important pada saat kita seorang entrepreneur, and we have to choose which mindset we want to use untuk menjalani bisnis kita masing-masing. So, kenapa growth mindset itu penting untuk kita, para leaders di Young Living, termasuk saya juga? Karena Young Living, saya melihat Young Living adalah sebuah contoh perusahaan yang juga menjalani bisnis ini dengan growth mindset. for sure. Young Living menjalani bisnis ini dengan attitude, we play to keep playing. Coba saya pengen bacakan sekali lagi tentang visi dan misi dari Young Living, just to remind all of us who Young Living is. Definitely with Gary Young, the founder. Visi dari Young Living adalah a healthy home for each of us, a healthy world for all of us. Dan misinya adalah we enhance and empower lives around the world by sharing the benefits of nature's life energy, essential oil. Kita bisa melihat saat kita baca visi Young Living itu bukan sekedar mau menang aja ya. You can see it from the words. Tetapi kita Young Living ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk dunia kalau bisa. Dan itu bedanya pada saat kita ingin menjalani bisnis ini dengan growth mindset. Bermain untuk tetap bermain. Why? Why do we want to do that? Karena kita semua, saya yakin, teman-teman di sini juga akan setuju dengan saya, kita masih ingin tetap, masih ingin ada dalam permainan ini. We want to still stay in the game. Kita mau tetap berkembang terus. Right? Pada saat kita ingin tetap berkembang, tentunya di lingkungan kompetitif yang positif, yang sehat. Dan kita tetap ingin bermain dengan growth mindset. Kalau bukan kita-kita leaders di sini, siapa? We have to run this game the same way how Young Living wants it. Karena kita adalah Young Living stakeholder. Kita adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap kesuksesan dalam bisnis ini. We are all stakeholders. Kita saling bergantungan. Jadi, Young Living bergantungan kepada kesuksesan kita, kita juga tergantung dengan kesuksesan Young Living. Kalau Young Living bertahan, kita semua akan bertahan. dan kalau Young Living gagal, kita semua tentu tidak akan di sini lagi. We have to protect each other. Kita harus sama-sama saling menjaga. So, pada saat kita menjalani tanggung jawab sebagai a young living entrepreneur, a young living business entrepreneur dengan growth mindset, apa yang kita bangun? What do we build out of running our business dengan kita menjalani business dengan growth mindset? Kita harus ingat, kita menjalani bisnis ini dalam people industry. Kita selalu menjalani bisnis ini dengan relationship. This is a relationship industry. This is an MLR, kata Jen Jordan. Kalau teman-teman pernah ikut training Jen Jordan. Multi-level relationship. MLR. Jadi, apa yang kita bangun? Kita bangun kepercayaan, kita bangun kreativitas, kita membangun flexibility untuk terhadap perubahan dan kita sangat cepat adaptasi dengan perubahan dan kita tidak akan pernah takut untuk belajar sesuatu yang baru karena memang kita ingin mencapai tujuan besar kita masing-masing. That is running our business with a growth mindset. So, tadi saya sudah bicara tentang apa itu mindset. Saya sudah share juga dengan teman-teman tentang fix and growth mindset. Sekarang saya ingin share gimana sih caranya kita bisa stay in the game. How do we stay in the game by playing and keep playing? Tadi kita sudah bilang growth mindset means we play to keep playing, we stay in the game. Ada tiga pillars untuk kita bisa stay in the game. Yang pertama tentunya product. We got such an amazing product. We should be lucky and blessed karena product yang living itu is amazing dan saya yakin semuanya akan setuju dengan saya. Yang kedua adalah leadership. Leadership means kita harus bisa gimana kita menjadi seorang role model untuk lead organisasi kita masing-masing dan tentunya dari eksekutif yang living juga mereka akan melakukan hal yang sama. So, leadership is the second. Dan yang terakhir adalah ethical, proper ethics. Artinya adalah berkomitmen untuk mempertahankan tingkat integritas dan etika bisnis yang tertinggi. Ya tentunya yang saya mau yang idealnya adalah kita bisa di posisi X ini. Kita bisa mendapati tiga-tiganya. Karena kalau kita mempunyai produk yang bagus banget dan kita mempunyai leadership yang bagus, tapi kita nggak punya proper ethical, nggak tahu cara aturan main dengan baik, what happens? You don't stay in the game. Nanti yang ada mungkin nanti bisnisnya nggak bisa lanjut, nggak bisa sustain. Kalau kita mempunyai only product, produknya bagus banget, aturannya ada, tapi kita nggak ada leadership. Itu juga nggak bisa teman-teman. You can't have it kalau cuma ada produk sama aturan-aturan mainan. You need leaders, you need proper leaders to be your role model untuk bisa mengajarkan kita how to run the business and lead. Kalau kita mempunyai, tadi saya udah ngomong apa ya, kalau kita punya leadership dan kita juga punya proper ethics, udah ada, tetapi kita nggak ada produk yang bagus. Ya, pasti nggak bisa juga. You need products, right? So, ideally, kita butuh all three. Kita butuh leadership, kita butuh products, dan kita butuh business ethics. Caranya, cara supporting products, tentunya yang living, kita sangat mengenal dengan C2SIL, dengan the three pillars, sourcing, science, and standard, this supports us in the products. Leadership, kita selalu diajarkan ya, dengan kita harus build leadership karakter kita, kita harus bermain dengan penuh dengan integritas, kita harus humble, kita harus create and build trust and relationship, kita juga harus bisa kasih lihat personal accountability, that's becoming the role model of being a leader dalam business kita yang living. Yang terakhir adalah business ethics. Di sini kita di support dari yang living tentunya dari tim conduct and compliance, dan semua aturan conduct dan compliance itu sudah tertulis dalam manual kebijakan dan prosedur yang living Indonesia. Jadi saya pengen ngambil just one moment untuk membacakan tujuan dari kebijakan dan prosedur dari Yang Living Indonesia. Hanya ada tiga bullet points ya. Untuk menetapkan standard yang diharapkan dari Anda mengenai perilaku bisnis yang bisa diterima. Untuk menetapkan hubungan Anda dengan Yang Living pelanggan Anda dan anggota lainnya. Yang terakhir, the last but not the least, untuk membantu Anda membangun dan melindungi bisnis Yang Living Indonesia. Saya mau highlight dulu bullet point yang terakhir. Jadi di sini aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah dirangkum dalam kebijakan dan prosedur manualnya, itu teman-teman harus ingat bahwa ini dibuat untuk membantu kita semua membangun bisnis dan sekaligus sama-sama melindungi bisnis Yang Living. Jadi kita semua harus ingat, kalau bisa Anda harus membaca manual, karena penting banget pada saat kita memang ingin bermain untuk tetap bermain. teman-teman as a starting point, saya ingin point out yuk kita mengenal the top five pelanggaran conduct dari Yang Living Indonesia as of tiga bulan terakhir. Yang pertama adalah marketplace, kita sudah tahu seringkali kita suka mendengar ya marketplace, product claim, over claiming, arisan, IG ads, dan sharing NFR products. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini itu dilakukan oleh leaders-leaders yang masih menjalani bisnis ini dengan fixed mindset. Business leaders yang melanggar, melakukannya itu untuk kepentingan sendiri, tindakannya itu sadar atau tidak sadar, tidak saling menjaga, dan termasuk yang living. Oke, so, building our business with a growth mindset akan membantu untuk menjalani bisnis ini dengan integritas, menjadi role model buat komunitas kita, dan sama-sama kita bisa menjaga yang living Indonesia. Caranya gimana? Tentunya saya mengajak teman-teman, yuk kita bisa open mind untuk belajar cara kita share dengan compliant, dan tentunya kita bisa belajar cara share dengan compliant nanti di sesi berikutnya, di seri kedua dan ketiga dengan Eva Rini dan Kitty, maka itu kenapa kita bikin tiga seri so open mind dan belajar cara share dengan compliant. Yang kedua adalah practice makes perfect. Semakin sering kita melakukannya, kita akan menjadi semakin baik. Yang ketiga adalah show up guys. Kita harus mencoba untuk menghadiri sesi pelatihan yang living. Sesering mungkin. lewat Zoom, lewat Instagram, at youngliving ylid underscore education. Satu training yang saya mau highlight sebagai contoh, why you will be missing out kalau teman-teman tidak mengikuti training yang living dan mereka itu juga, dan semua training dipost di YouTube yang living Indonesia, ini salah satunya, say this and not that. Ini bagus banget trainingnya oleh Bu Debi sama Bu Indri sampai di akhir training ini dilakukan call to action. I thought this is such a good training. Dan ini dilakukan kemarin di Zoom. Dan sekarang sudah available di Young Living Indonesia YouTube. Kalau teman-teman belum follow ylid underscore education IG, coba aku pengen ngajak teman-teman, yuk kita ikut IG ylid underscore education, karena di sini juga banyak sekali flyers-flyers, update-update aturan dari kondak yang selalu di post di IG ini. Dan kalau teman-teman belum mengikuti IG-nya, jangan lupa untuk DM nomor ID agar approval process untuk approve teman-teman ke IG itu lebih lancar. So, don't forget, karena banyak ternyata yang mau follow, tapi mereka tidak mengisi nomor member lewat DM. So, please DM your member ID. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi terbuka dengan tim YL Conduct. Itu penting banget. Transparent communication will definitely help. Kalau kita ada pertanyaan nggak jelas, misalnya ada rules yang kurang jelas dan kenapa, sebabnya apa, sangat mereka, tim conduct akan siap untuk menjawab semua pertanyaan yang kita ada. Dan yang terakhir adalah kita harus menjadi role model dan tetap mendukung yang Living Indonesia. When you become the role model, tentunya tim dan downline leaders semua akan mengikuti kita juga pada saat kita menjadi membuat sesuatu yang baik dan menjadi role model di komunitas kita. Yang penting kita harus sadari bahwa pada saat kita memilihi pilihan untuk menciptakan a certain state of mind. That mindset, fixed or growth mindset, that's a choice. pada saat kita memilih your growth mindset, tentunya kita juga bisa merubah cara kita memandang dan cara kita membuat sikap terhadap sesuatu atau seseorang. And at this point yang kita bahas adalah conduct and compliance. Kita bisa merubah cara kita memandang dan sikap kita terhadap conduct and compliance dan saya yakin teman-teman akan make it happen. Kita bisa menjadi role model untuk tim kita and let's stay in the game. So setting a state of mind di hari baru, di bulan baru, saat kita down itu so important, penting banget. And saya mau baca quote dari Fredrik Lenz ini bagus banget ya. Dia bilang, Anda adalah kondisi pikiran Anda, keadaan pikiran Anda menciptakan pandangan atau jendela Anda terhadap kehidupan. So ini bagus banget dan saya mengajak teman-teman you always have to create your own state of mind. tips sederhana buat saya untuk membentuk state of mind. Easy. Setiap pagi kita bisa mainkan musik favorit kita, you set your own playlist, create the playlist that you want, right? Pick your favorite music lah. Kita juga bisa memiliki satu quote atau kutipan favorit. Kalau buat saya, saya suka banget dengan kata carpe diem because it's very meaningful to me. Pick your own quote yang paling relevan buat teman-teman di sini. Kita juga bisa memulai dengan memberi pujian ke diri sendiri, memberi pujian kepada tim, bisa juga membangun working space yang positif di rumah. Itu juga very important to create a positive state of mind. Support system, the last and not least. You got to have a support system untuk create a positive state of mind. yang lain yang kita bisa lakukan, kita bisa melatih mindset juga teman-teman dengan kata-kata atau pikiran yang positif. Karena kata itu kuasa ya teman-teman. Very important. Pemilihan kata yang positif itu sangat penting untuk membangun our state of mind. It's really, really important. Oke, so kita bisa selalu latihan mindset kita dengan membaca this and not that. kayak misalnya kalau kita bilang, I'm not good enough daripada kita ngomong begitu, kita bisa reset lagi dengan kata-kata yang lebih positif. Is this really my best work, right? Kita bisa mencoba untuk self-improve lagi. It's all about continuous improvement kalau kita mau reset our mindset and creating a state of mind yang positif. Oke, jadi ini saya kemarin dapat dari Google. Saya melihat bagus banget, so kalau bisa screenshot boleh. Nah, disini saya juga akan share. This is my last slide ya teman-teman dan saya akan tutup dengan slide ini dengan my favorite quote from Gary Young. He said, I don't make a product for a profit. I make it for a purpose. Right? Saya melihat yang living ini sebagai perusahaan yang menjalani bisnis ini dengan growth mindset. Kenapa? Karena founder kita, Gary Young, juga menjalani bisnis ini dengan growth mindset. Dia berhasil untuk menghadapi tantangan dan rintangan dia dengan berani. Dia selalu maju terus. Dan kenapa dia bisa maju terus? Karena purpose-nya Gary itu sangat jelas. Gary is such a passionate and inspiring person. Dan dia menjadi role model buat kita semua. Kita bisa melihat bagaimana passionate Gary is in this picture. Di sini, dia duduk di Highland Flat, Idaho. Dia sedang melihat he's gazing at the separation process, in this distillation process. He's so passionate. Gary itu membangun bisnis Young Living ini dengan infinite mindset, dengan growth mindset. So, kita sebagai Young Living entrepreneurs, kita juga harus membangun bisnis ini dengan growth mindset. Sama seperti Gary. We all have to build this business with a growth mindset. Because Gary is a role model, we all harus membangun bisnis ini dengan growth mindset. Please type if you agree with me. Please. Because ini bagus banget karena we want to be role models. Gary became our role model. Dia menjalani bisnis ini dengan growth mindset. We all have to run this business with a growth mindset. Kita tetap bisa, kita tetap ingin membawa essential oil ke rumah kita dong. Right? Kita tetap ingin teman-teman dan komunitas kita bisa membawa essential oil ke rumah mereka masing-masing. Kita juga ingin menjalani bisnis Young Living ini dan ingin bisnis ini bertumbuh terus dan maju terus. Benar ya teman-teman? So, keep typing yes if you agree with me that you want to run this business with a growth mindset. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus fokus kepada proses untuk mencapai tujuan kita. You want to play to keep playing. You want to stay in the game. Caranya gimana? Yuk, kita lead team kita dengan positif. Kita lead dengan growth mindset. Stay compliant pada saat kita sharing. Selalu terbuka untuk continuous improvement diri kita sendiri. Again, play to keep playing. Bermain to tetap bermain. Stay in the game. Dan sama-sama menang. Dan sama-sama kita bisa menjaga Young Living bersama Young Living. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Teman-teman, this is my last slide. tetapi sebelum saya tutup, saya pengen mengingat sekali lagi tentang sesi berikutnya. next is Eva Rini, August 11. Jangan don't miss her session. It's going to be an amazing session. So, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Marini untuk sharingnya di siang hari ini. Ini sharing yang sangat luar biasa, benar-benar membuka mindset dan inspiring. kalau Ibu-Ibu di sini memang silakan memberikan komen benar-benar semuanya bilang terima kasih, semuanya bilang sangat inspiring, semuanya bilang bangga gitu ya. Semuanya mengucapkan terima kasih karena memang this is very, very inspiring. Nah, Ibu-Ibu di sini tadi ada beberapa yang bertanya. Sebelum saya masuk, kalau apabila ada pertanyaan, bolehkah Ibu Marini? Boleh. Boleh. Oke. Silakan apabila tuh, semuanya langsung lo Bu typing. Dan ini, tadi saya lihat sudah sampai 995 sempat tadi Ibu Marini yang hadir, 995 orang. Jadi, terima kasih untuk kehadiran semua Ibu-Ibu di sini yang saya yakin setelah sesi Ibu Marini benar-benar siap untuk memiliki mindset which is not a fixed mindset but a growth mindset. Because we are here in young living not to compete each other but we want to stay play the game. karena kita ingin terus menjalankan bisnis ini sampai seterusnya. Bahkan kalau bisa supaya bisnis ini benar-benar mewujudkan visi dan misi dari Bapak Gery. Setiap rumah tangga di Indonesia, setiap rumah tangga di dunia memiliki yang living essential oil. Nah, jadi itu Mari bersama-sama sekali lagi saya bersama Ibu Marini menekankan buka pikiran kita memiliki growth mindset yang benar-benar punya tiga komponen which is business, product, and compliance. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan Bu Marini langsung saya jawab. Kita sudah record untuk sesi kita di siang hari ini yang saya minta izin boleh di-share Ibu Marini? Boleh dong. Oke, jadi setelah ini pasti akan kita share link-nya juga akan kita share kepada Ibu-Ibu sekalian supaya apabila ada yang ketinggalan Ibu masih bisa melihat kembali untuk kemudian pastinya segera dipraktekan. lalu tadi ada pertanyaan tentang YELAID underscore education Ibu silahkan typing itu adalah nomor membernya. Jadi apabila nomor membernya adalah member Indonesia pastinya kita akan approve. Lalu ada pertanyaan is there any English session for this one? We are truly sorry this is a Indonesian session gitu ya Bu Marini but we really appreciate that if you would like to have an English session but this is an Indonesian version and also I would like to si Bu Marini juga bisa lihat bagaimana presentation-nya sangat awesome dan sangat membuka mindset apabila ada pertanyaan dari Ibu Wiwit yang pertama saya pilih ya gimana caranya stay in that mindset karena sering down ya memang ya Bu dan baliknya itu agak lama gitu. di salah satu slide saya kan saya sempat share tips untuk creating state of mind itu sangat membantu karena setiap pagi pun sebelum saya ke kantor saya suka tuh mulai dengan mendengar playlist jadi kalau mau aku sih saranin banget bikin playlist aku ada playlist sendiri aku pilih tuh lagu-lagu yang kira-kira yang bisa membangun Thunder salah satunya tadi aku kasih ada beberapa contoh Thunder Brave is another good song coba dipilih playlist yang yang bisa membangun diri kita sendiri itu sangat efektif buat saya dan mungkin kalau teman-teman suka atau ngefans dengan quote kalau saya saya suka banget dengan quote saya suka tuh ke pinterest saya suka ngeliat tentang quote saya ketik misalnya di search-nya saya tulis leadership quote disitu banyak sekali quote-quote yang membangun so you can use that that's a simple way of listening atau mungkin bisa denger youtube dari young living leaders global leaders mereka suka ada facebook yang mereka terbuka buat siapa aja yang mau follow you can actually listen to them also mereka punya sharing itu sangat inspiring Richard Brooks juga ada satu website itu dia banyak sekali inspiring story sometimes kalau kita feel down dan kita mendengar sukses stories orang-orang di luar situ yang tadinya mereka juga mungkin harus melewati their ups and downs itu juga bisa membantu untuk uplift our spirit so so boleh di check out a lot of links atau website oke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya pilih tentunya pasti yang berhubungan dengan tapi kita di siang hari ini ya ibu-ibu semua ya pastinya itu yang akan kami jawab dan kami lihat untuk dijadikan yang sesuai dengan topik siang hari ini ada satu lagi oke seperti ini lumayan berhubungan ibu Mari ini how do we have a growth mindset in this situation also how could we encourage another person to have the growth mindset in this situation since many has lost jobs and their priorities have changed kalau buat saya be there for them kita harus selalu mencoba untuk mendengar karena sometimes kalau kita bertemu dengan seseorang dan dia pengen curhat ya kalau dulu ya saya sebelum saya mengenal tentang bagaimana bisa empathy sebenarnya it's all about empathy jadi kalau seseorang pengen cerita be there for them listen dan gak harus kita ngasih pendapat kita be there be there physically karena kalau dulu saya merasa aduh gue harus jawab apa ya karena dia bercerita tentang ini kan dengan apa yang sedang dia alami tapi sebenarnya mereka butuh adalah seseorang untuk didengar so be there for them dengar ceritanya give them support emotionally dan pasti mereka tahu bahwa you are always available for that person dan kalau aku gak tahu kalau temannya ini apakah di satu tim yang living atau mungkin bukan kalau bukan just be there for them tapi kalau dari satu tim kita selain be there for them ya kita bisa encourage dia dengan kasih-kasih tips atau tips atau cara kita bisa menjalani bisnis ini sebagai peluang untuk dia mencoba yang living business so it depends on the person jadi benar-benar sepertinya mereka butuh seseorang yang ingin mendengarkan ya Bu be a very good listener ya Bu saya sudah cari tadi pertanyaan-pertanyaan sepertinya mengalah ya benar ya Bu kemudian yang sulit memang mengalahkan diri sendiri berusaha membangun spirit di tengah ketakutan dari Ibu Fiesta gimana ya cara yang paling ampuh karena memang tadi kita belajar tentang mindset ya Bu Marini cara untuk mengalahkan diri sendiri berusaha membangun spirit di tengah ketakutan bagaimana sih cara yang paling ampuh mungkin kita harus filter berita-berita yang kita dengar atau lihat ya kalau buat saya saya gak mau terlalu baca terlalu banyak berita tapi tentunya kita harus mindful dengan apa yang kita baca apa yang kita dengar dan tentu kita harus ya bertanya ke diri sendiri does this make sense dan find what best works for you karena sometimes kalau kita mendengar si A, si B terus ketakutan ini ketakutan itu tentunya dengan dengan sendirinya kita akan merasa lebih takut lagi saya jadi agak sedikit self-control over listening to news around you lebih filter lebih seperti itu kalau buat saya I would do that saya gak gak terlalu banyak mau dengar kabar berita apalagi yang whatsapp ya bu ya aduh kalau whatsapp itu kadang-kadang kan suka overbearing si newsnya so be careful with what you hear dan filter yourself with positive news aja oke oke terima kasih Ibu Marini untuk jawabannya yang memang juga sangat menginspirasi jadi sepertinya saya sudah cek itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat berhubungan dengan topik kita di sore hari ini Ibu Fiesta sudah bilang thank you gitu ya nah Ibu-ibu sekalian ternyata tadi ada yang bilang Bu Marini sudah sampai seribu partisipan tadi sempat jadi thank you banget Ibu Marini ada lagi yang ingin disampaikan karena tadi saya sudah screen beberapa pertanyaan tadi apabila ada pertanyaan yang ingin dengan kondak nanti boleh di email ke kondak.id at yang living oke silahkan Bu Marini mungkin ada pesan-pesan yang lain untuk Ibu-ibu yang sudah hadir di sore hari ini sudah sampai seribu dan masih bertahan 928 hebat sekali loh di sore hari ini seru banget loh terima kasih teman-teman sudah bersama dengan saya sampai hari ini dan saya pengen ngajak teman-teman let's stay compliant kita harus disini sama-sama menjadi partner dengan young living jadi kita bukan hanya seorang leader atau seorang member tetapi kita seorang partner dengan young living so let's do this together let's grow together young living grows we also grow together dengan young living and semoga semangat ya teman-teman itu sih Ibu Lisa terima kasih Ibu Marini Ibu-ibu disini seperti pesan terakhir Ibu Marini dan juga sebelumnya jangan lupa untuk bergabung kembali di hari selasa depan ya ini ada Mbak Eva dan ada Cikiti nih disini Mbak Eva akan cerita tentang copywriting jadi gimana caranya di social media kita bisa membuat caption atau copywriting yang cukup menarik dan cukup membuat engagement yang sangat baik namun tetap comply lalu Ibu Kiti hari Kamisnya akan cerita dan bagaimana caranya strateginya supaya kita bisa membuat konten-konten itu yang luar biasa kreatif dan meningkatkan engagement-engagement kita tetap tetap juga comply gitu ya ini dua sesi minggu depan juga luar biasa sekali menariknya tidak boleh ketinggalan yang sudah dibuka oleh Ibu Marini jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Marini untuk mindsetnya terima kasih banyak teman-teman untuk semua kehadirannya so sampai ketemu lagi di training minggu depan yang merupakan satu series dengan training Ibu Marini di pagi hari ini Growth Mindset don't forget about it just do it Growth Mindset see you bye semuanya minggu depan minggu depan selamat menikmati selamat menikmati